Intro Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawat Ilkuran Kabupaten Banjar Periode 2023-2026 Dilantik Bupati Banjar Saidimansyur selasa pagi Bupati Banjar Saidimansyur dalam sambutannya mengatakan Pemerintah daerah akan selalu mendukung berbagai inovasi program Yang akan dilangsakan LPTK Kabupaten Banjar Bupati Banjar berharap kepada para pengurus baru yang dilantik Agar dapat menjalankan program yang sudah direncanakan Sementara itu Ketua Bidang Publikasi dan Dokumentasi Mohari mengatakan Akan menjalankan berbagai program kerja yang sudah menjadi tupoksinya Kami akan mempelajari programnya Baja BDK ini Kami akan men-support segala kegiatan yang berdimensi publikasi dan dokumentasi Terutama bagaimana program dari LPTK ini bisa sampai ke masyarakat Seluruhi media, berbagai media, baik media luar luang Maupun juga media konvensional, maupun juga media sosial Pengurus LPTK yang dilantik yakni sebanyak 55 orang Dimana akan menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing Penotifi Kabupaten Banjar melaporkan